Pemirsa aksi pencurian sepeda motor seorang jamaah Masjid Anur, Jalan Budi Utomo Kisaran Asahan Sumatera Utara, raib dibawa kabur pencuri saat sholat subuh. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Inilah aksi pelaku pencurian sepeda motor saat mengintai dari luar sejumlah motor jamaah Masjid Anur, Jalan Budi Utomo Kisaran Asahan Sumatera Utara. Setelah sepi dan jamaah melakukan sholat, satu dari dua pelaku masuk ke dalam area parkir Masjid. Dalam hitungan detik, pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban. Satoso yang merupakan korban mengaku saat kejadian motor dalam keadaan tak terkunci stang, kemudian pelaku mendorong motor dan melarikannya. Dari rekaman kamera pengawas, korban tak mengetahui pasti identitas pelaku, namun wajahnya terekam jelas pada kamera pengawas. Kemarin subuh, sekitar jam lima lewat limaan gitu. Cara sepeda maling ini mencuri sepeda motor korban gimana Pak Dewa? Berapa orang menggunakan laporan itu Pak? Kalau dilihat dari CCTV, ada sekitar dua orang pelaku. Kemudian yang masuk ke dalam itu satu orang, kalau dilihat dari CCTV, merumakai baju warna hitam. Dari gelagatnya sih, seperti masih anak-anak tanggung. Kenal Pak? Kira-kira dari wajahnya atau ada wajahnya sekitar sini? Kurang kenal karena CCTV-nya agak ngebur. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku pencuri sepeda motor dapat segera ditangkap. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evadena TV.